Sejumlah jamaah haji kloter 1 de Barkasi Banjarmasin melakukan sujud syukur setelah sampai kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat di Bandara Internasional Syamsudinur selasa pagi pukul 8 lewat 38 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sebelumnya, kepulangan mereka tertunda dan harus menginap selama satu malam di Jeddah. Keterlambatan kloter 1 ini disebabkan kendala teknis pada pesawat dan harus mendatangkan teknisi dari Jakarta untuk dilakukan pengecekan yang merupakan bagian dari persyaratan teknis. Jamaah haji kloter 1 de Barkasi Banjarmasin terdiri dari Jamaah haji asal Kabupaten Banjar, Tabalong dan Balangan. Nabila Seva, Kompas TV, Banjar Baru, Kalimantan Selatan Kompas TV Kompas TV Kompas TV